Hai guys assalamualaikum di video kali ini aku mau makan rujak jinggur guys jadi rujak jinggurnya ini aku suka banget guys karena dia itu kental seperti itu ya jadi aku beli ini harganya 16.000 guys Oke guys ini langsung aku buka guys ya ini awalnya itu panas banget di sini panas jadi karena ngirit listrik guys jadi aku nggak pakai AC pakainya itu kalau malam aja guys Wow ini jadi di Surabaya itu kalau rujak itu ada dua macam rujak matengan atau mantan mentahan guys ya beda sama di daerah aku di daerah hari itu Pare kediri Jawa Timur dia kalau rujak cinggur ya rujak cinggur jadi pakai tahu tempe apa namanya sayuran yang matang terus timun sama cinggurnya itu guys seperti itu kalau di Surabaya ditanya rujaknya matengan apa apa campur apa mentah gitu gitu guys ya kalau matengan ya tahu tempe itu guys tahu tempe cinggur bendoyo guys jadi bendoyo itu kerai yang di rebus itu namanya bendoyo terus kalau campur itu dicampur kayak nanas bengkauan terus buah-buahan kayak gitulah guys ya aku nggak suka yang dicampur buah-buahan gitu jadi aku sukanya buah-buah yang kayak di di daerahku guys ya karena disini tuh susah banget nyari rujak yang pas lupa belum berdoa guys Bismillahirrahmanirrahim ini kenapa aku suka yang pertama itu kuahnya itu kental guys yang kedua gitu paling murah ya kalau rujak cinggur rata-rata itu 20 lebih ini harganya 16.000 guys terus yang ketiga petisnya yang aku cocok banget petisnya itu enggak amis aku nggak suka petis yang amis ya guys ya yang amis dan hitam itu nggak suka jadi sukanya petis itu yang warnanya agak kecoklat-coklatan gitu aku ngerasanya tuh kayak kayak bersih gitu loh guys tip penampakannya terus aku juga enggak mau terlalu pedas ini cuma pakai cabai 2 guys jangan lupa kerupuknya juga kerupuk dari kediri desainya harganya 5000 kerupuk cap enak kediri kalau kerupuk yang dari sini tuh harganya 6000 dan kotor guys rata-rata ya enggak semuanya tapi oke guys makan dulu guys dari pagi belum makan ini jam setengah dua kalau nggak salah ya jadi yang namanya petis itu enggak semua daerah itu ada guys ya terus di setiap daerah misalkan ada petis juga beda-beda petisnya guys kalau di sini di Surabaya rata-rata itu petisnya itu petis Madura ini ada timur mentah jadi aku belinya itu pasti jenis beli sujak matengan tapi pakai timur mentah nggak pakai benduyo gitu guys tadi Memang dépensi hai hai sì hai 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 ki razibu em kenapa banyak-banyak orang itu nggak suka cek gitu loh eh kok cek cek apa cinggur mereka juga ingat aku nggak pakai jingle hai 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 nyaman dulu kalau rujak itu enggak ada des di kampung tuh pakai lontong itu enggak ada itu lama-lama tuh pakai lontong itu loh jadi yang lebih yang bikin kayak kelihatan lebih banyak itu dan lontongnya hai 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 aku dulu kalau beli di kampung ini rujak itu aku nggak pakai lombong guys tapi kalau di rumah tak tambahin nasi sendiri hai 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 aku gak ngerti kenapa kalau di kampung itu ya kalau orang hamil itu hidangnya itu rujak guys aneh kan ya kalau aku gak hamil juga suka rujak aku gak ngerti kenapa kalau lagi diet guys maka rujak tuh menurut aku cocok tapi gak usah pake lontong gak usah pake lontong pake sayuran pake timun kayak gitu guys oke 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 biasa di kampung itu kalau lebaran itu banyak banget yang jual rujak dadakan guys ngerti kan ya jadi kalau biasanya hari biasa itu dia itu gak gak jualan tapi lebaran tiba-tiba jualan rujak guys karena banyak anak-anak itu dapat sangu itu lho guys terus buat jajan jajannya rujak in selamat menikmati cabir jadi penjual kerjanya itu bisa dibeli di online juga guys cuma ya anggati sendiri lah kalau di online kalau gak ada promo-promo itu mahal banget jatuhnya selamat menikmati terima kasih 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 transferred ya Pakai selamat menikmati 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 selamat menikmati